Hai kenapa ruangan ini banyak unikanya oke Halo kenapa 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 Aduh tolong 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 dan aku pernah tantang hantu oke weh Halo baliklah bersama saya Jody Josie 18 dan ya seperti yang bisa dilihat dari dulu utama dan lain karena saya akan kembali lagi di game SHI atau short horror Indie dan kali ini berjudul Dark Doll setelah gameplay bagaimana cuman di tempat saya download itu saya lihat kan bisa komen-komen juga ada beberapa banyak ada youtuber-youtuber Indonesia juga main dan komentar mereka sih ya sangat menyeramkan katanya sih begitu cuman saya tidak tahu gameplay bakal kayak gimana dan apa-apa-apa-apa apanya cuman ini apakah ini boneka atau luka ini anak manusia betulan yang tinggal kepalanya saja kita tidak tahu gameplay bagaimana atau story lainnya bagaimana dan dari tadi nggak tahu saya melihat-melihat sini cuman seperti tidak ada apa-apa dan tidak ada option menurutlah kalau mungkin daripada banyak lagi basi-basi-basinya ya guys ya kita lihat apa yang terjadi dalam game semoga tidak ada kejar mengejarnya dan tidak ada matinya dan terlebih lagi semoga bisa lari oke lah kita langsung saja leh langsung dong halo halo oke ini ini rumah kita kah atau bagaimana lapar jadi langsung ke dapur ini apa itu jatuh x2 waste Oh nggak bisa kira tepat sampahnya tepat sampahnya sangat klasik ya bagus keren lalu kita cek cek lagi dulu disini ada apa nggak bisa oke terkunci dan mungkin kita harus mencari kapak agar bisa membuka ini tapi ini rumah bisa dibilang Hai ini eh kan hai 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 author of the radio hai 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 oke mulai nah kunci oke mungkin buat yang di ruangan sana kali mungkin tapi ini kita kita cerita nonton rekaman ya apa gimana nah ini bukan berarti yang di sana berarti ini ah halo selamat malam ini rumah kita kah bukankah gimana ya namanya short horror indie juga sih jadi kita tidak akan mendapatkan penjelasan apapun mengenai gameplaynya oh 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 kunci lagi kenapa oh oke mula jauh sekali halo halo merasaan tadi kepalamu di lemari itu loh kok pindah kesitu halo 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 aduh kenapa gelap sekali dan senter juga musik musik berarti disana kan atau gimana halo aduh I see you oke 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 saya tembus lemari eh saya tembus mesin cuci guys halo oke oke aduh sekarang dia disini I see you lalu apalagi udah kah pulang yuk Oh enggak enggak sepikir kenapa berubah pulang yuk pulang yuk tapi enggak tahu ini rumah kita apa bukan dah oke kita mesti mesti cari Oh ya ya setel setel ini ini tapi sabar ah bah terkunci tetap terkunci kita mesti cari kunci berarti kan di gimana I see I see you I don't see you where's the key mana ya oke mungkin bukan disini eh senternya mati gitu apa gimana oh masih ada masih ada oke gede ya rumahnya ya password oh ya insting-insting gamer lah ya dimana ada yang kayak begini dari jauh dilihat itu sebuah objektif web internet oke yes dapat ini apa deh namanya ya crowbar ya kalau ngasih crowbar namanya itu eh oke oke mulai you need to find oija board ada satu kuning ada satu ruangan yang belum terbuka boneka mungkin dalam situ ada satu kuning ada satu ruangan yang belum terbuka boneka ada satu ruangan yang belum terbuka boneka oke saya kira suara apa ternyata kulkas saya mesti mesti mencari oija board ya yang tidak tahu ada dimana di sini oh ini kan ini tadi ya ruang tamu ruang tv sepi tapi sepi ya jujur oke kunci yes terima kasih doll terima kasih boneka ah oke halo kenapa ruangan ini banyak bonekanya oke halo kenapa 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 aduh 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 iya beginilah jeleknya game yang sangat sepi ya oh oke 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 sabar sabar kita ke ruangan itu dulu mana tadi sana aduh 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 ah ah sorry 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 mesti dicatat nih, kalau begini-begini itu mesti dicatat guys kalau kalian mengikuti saya, lama kalian mengetahui bahwa saya suka mencatat-mencatat begini-begini karena takut dilupa, tapi cabar yang selesai mana? kertas nggak ada, oke pakai buku gambar dah itu empat ya, nggak tahu, tapi coba aja, empat oke, lalu halo empat apa password kode di pintu itu? oke, mungkin itu, nggak tahu, tapi apakah setiap kita play OIJA akan muncul apa-apa-apa, nggak tahu oke, sepertinya sudah oke, gas yuk, dah OIJA, terima kasih untuk kodenya oke, kita coba ya, kita coba itu ya 8, eh sabar 8, 3, 9, 4 oke, correct hmmm 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 dark doll ini dimana suasananya sangat sepi dan ya, jumpscare-jumpscare nya sih dapet, tadi muncul boneka-bonekanya apa dapet, cuman mungkin yang namanya juga short horror indie sih ya tapi nggak, itu di background masih main loh ya, sudah lah, pokoknya kurang lebih begitu gameplaynya dimana gameplay yang sangat singkat, padat, dan jelas, dan mempunyai elemen jumpscare yang top sih menurut saya karena muncul bonekanya itu tiba-tiba, cuman nggak ada story lainnya dan lain-lain lain ya, mungkin masih demo, atau nggak orang iseng bikin, cuman ya, good game bro sangat bagus untuk jumpscare-nya keren, environment-nya juga keren, cuman kurang di musik kali ya jadi, apa ya, itu sangat sepi, jadi nggak ada suara, jadi, ya apa ya, meningkatkan kororannya juga ya, menurut saya sih musik itu sangat berpengaruh ya, kalau musiknya itu slow-slow-slow-slow-slow-slow-slow, kayak tadi tuh pas baru nemu ruangan apa, yang pas dapet crowbar kan itu, kayak tiba-tiba musiknya itu kayak ada yang mau dateng tapi nggak, tapi maksudnya musik sih sangat membangun ini ya, tingkat kororan menurut saya dan di gameplay ini kita sangat sepi cuman kurang lebih beginilah gameplaynya guys, boleh lah ya, saya kasih, ya mohon maaf, saya kasih 8 lah ya 8 deh, soalnya karena, ya masalah musiknya aja sih cuman kurang lebih begini gameplaynya, terima kasih sudah nonton gameplaynya udah sampai habis jangan lupa untuk nonton gameplay-gameplay saya lainnya, Ghostwire Tokyo juga itu sudah tamat ini belum saat ini belum lanjut, ini lagi ya, jawbreaker ya, nanti dilanjut jawbreaker biar tamat juga, karena sudah otaknya tamat cuman kurang lebih gameplaynya ini banyak sekali, basi-basi-basinya terima kasih sudah nonton gameplaynya udah sampai habis, yang paling utama dan intinya jangan lupa 5 kata ini, like, subscribe, komen, bagikan dan bunyikan lonceng dan dadah